Kamu mau trading yang aman? Di Java aja. Kamu mau trading dengan low commission, low spread? Di Java aja. Selain itu, kamu juga bisa dapetin edukasi trading online seperti webinar dan live market. Withdrawal-nya juga cepat, gak pake lama. Mau trading mudah tanpa ribet? Yuk buka akun sekarang di Java aja. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sabar baik. Selamat sore semua Bapak-Ibu ya. Baik. Dan yang sudah hadir hari ini, Bapak-Ibu terima kasih juga sudah hadir. Hari ini kita akan bahas gimana cara dapat cuan dari trading. Nah secara singkat, trading itu adalah salah satu bidang bisnis yang bisa menghasilkan keuntungan dari pergerakan market. Yang bisa ditradingkan itu contohnya ada banyak. Ada mata uang, saham, komoditi, dan lain-lain. Nah di webinar formula hari ini, kita akan mendapatkan jelasan dari Pak Swendi gimana sih caranya mendapatkan keuntungan dari trading Forex. Untuk Bapak-Ibu wajib menggunakan nama asli pada akun Zoom-nya. Kalau belum mengganti akun Zoom-nya menggunakan nama asli, akan di-remove sementara ya oleh admin. Jadi silakan diganti dulu menggunakan nama aslinya. Atau boleh di-info melalui chat ya untuk menginfokan nama aslinya. Nanti kalau Bapak-Ibu ada pertanyaan tentang materi hari ini, silakan membuka mikrofonnya atau menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Oke, kita langsung mulai aja acara webinar hari ini. Silakan Pak Swendi. Oke, langsung aja kita mulai sambil menunggu teman-teman yang lain ya. Ini memang kita buat jam 4 sore ya. Mungkin masih ada yang sedang bekerja, masih ada yang di perjalanan, tapi bisa menyusul boleh. Oke, saya menyampaikan dulu Pak Ahmad Rifai. Apa kabar Pak Ahmad Rifai? Lagi santai ya, sore-sore nih. Oke, saya menyampa-nyampa dulu aja ya sebelum kita mulai. Lagi di mana posisi Pak Ahmad Rifai? Di kota apa? Kalau Pak Asep Subianto, posisi di kota mana Pak Asep? Di mana Pak Asep? Mikrofonnya belum terbuka nih Pak Asep Subianto. Kalau Pak Maulana Rafli, di mana Pak posisinya Pak? Selamat sore Pak Maulana Rafli. Tapi Pak Asep bisa dengar suara saya? Bisa kasih tanda kalau bisa dengar. Bisa dengar Pak suara saya? Oke, saya dengar ya. Oke Pak. Ya, Pak Rafli di mana Pak Rafli? Tinggalnya Pak? Saya tinggal di Kalimantan Barat. Tepatnya di kota Pontianak. Kuala Tengah ya? Puntianak. Oh, Pontianak. Oh iya, oke. Salam kenal para Maulana Rafli ya. Ya Pak. Kalau Pak Asep Subianto, posisi di mana Pak Asep? Oke, karena kita masih belum banyak pesertanya ya. Silahkan dibuka aja mikrofonnya. Bisa saya bertanya-tanya dulu sebentar ya. Kalau Pak Asep Subianto sudah tahu tentang trading belum Pak? Pak Asep. Sudah tahu tentang trading? Atau kalau belum ngerti tentang ini, nyalain mikrofonnya. Kasih tanda aja. Sudah pernah dengar tentang trading Pak Asep? Sepertinya Pak Asep belum bisa mendengar suara kita nih Pak. Bisa kamu ingetin dulu. Kalau Pak Rafli, Bapak sudah pernah mendengar tentang trading Pak? Seputar trading gitu? Ya, saya sudah pernah sedikit tahu sih soal trading. Trading apa Pak? Yang pernah diketahui Pak? Sehingga saya ada trading saham, ada trading. Dan ada trading crypto. Crypto? Oh, sama-sama kita ya. Oke, oke, oke. Baik. Tapi sudah pernah memulai di trading itu Pak? Ada yang sudah pernah dicoba secara real? Waktu itu saya pernah mencoba trading forex. Tapi pakai aku Nemo. Soalnya masih belum berani kalau pakai uang. Oh iya, masih baru ya. Oke, siap. Bagus. Mau nyoba juga? Ya, baik. Nah, oke selamat bergabung lagi ya. Jadi, ya jadi terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung. Kita memang ini adalah acara yang namanya kita kemas namanya formula. Forex untuk pemula. Jadi, kalau Bapak dan Ibu merasa, eh saya nggak tahu apa-apa nih tentang forex. Aduh, saya kayaknya nggak ngerti apa-apa. Saya pengen ikut. Nggak apa-apa. Justru, justru acara ini memang dikemas untuk orang-orang yang belum tahu tentang trading. Tapi pengen tahu trading. Pengen coba trading gitu ya. Pengen serius trading. Oke. Baik, Bapak dan Ibu sekalian. Salam kenal. Saya dengan Suwini Siman Juntak. Analis dari PT Java Global Futures. Java Global Futures itu adalah broker atau nama istilah lengkap. Resminya namanya PT Pialang Berjangka ya namanya. Pialang Berjangka yang resmi dari yang diatur atau menjadi anggota dari Bursa Berjangka Jakarta ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi sekarang ini kita lihat ya bisnis yang cerdas di masa kini tuh ya. Bisnis cerdas. Bapak dan Ibu mungkin punya bisnis konvensional gitu ya. Punya usaha konvensional atau ada yang punya usaha online seperti jualan-jualan produk online. Memang sekarang jamannya kayak gitu Bapak dan Ibu sekalian ya. Ada yang jualan, mungkin jualan mie ayam. Tapi bisa lewat online dari rumah. Tapi omset bertambah misalnya gitu ya. Misalnya kalau dilihat kok kayaknya agak sepi nih outlet. Apa outlet tapi ternyata bukan sepinya karena misalnya jarang ada yang makan di tempat. Ternyata banyak yang order gitu ya. Itulah memang sekarang bisnis sekarang itu online ya Bapak dan Ibu ya. Jadi jual beli online. Apa aja online gitu ya. Jadi kalau misalnya gini Pak Amat Rifai itu di Pontianak punya usaha misalnya. Usaha ikan mas atau ikan hias. Ternyata kan di Kalimantan Timur ada yang beli misalnya lewat online. Gitu kan bisa kan? Bisa jaman sekarang itu hebat ya. Jadi kita lihat nih peluang-peluang bisnis sekarang ini enggak dibatasi dengan tempat kita berada sama waktu gitu ya. Oke langsung aja bisnis cerdas di masa kini. Ini yang bisa menjadi golden moment bagus buat kita ya. Oke Bapak dan Ibu sekalian kita lihat bisnis cerdas masa kini itu apa? Yaitu fokus yang saya fokuskan di sini adalah perdagangan falas atau forex. Bisa juga disebut forex ya. Jadi falas itu kan valuta asing. Forex itu foreign exchange. Jadi perdagangan mata uang. Jadi mata uang asing ya. Bukan mata uang rupiah cinta ya. Oke kita lihat. Nah jadi ini memang berdasarkan fakta nih Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini adalah fakta. Kita lihat dalam masa 4 atau 5 tahun terakhir Trading falas, trading forex menjadi salah satu prima dona. Ya sejak masa pandemi ini banyak orang yang enggak bisa kemana-kemana Banyak orang yang mungkin usaha konvensionalnya tutup dan lain-lain Maka orang yang tadinya enggak tahu forex, dengar-dengar tentang forex Lama-lama makin banyak orang yang melek tentang trading forex ya. Kita lihat nih, ini dari media-media ini saya ambil, saya capture ya. Memang sekarang lagi jamannya online. Trading online, bisnis online, apa-apa online. Oke. Jadi Bapak dan Ibu yang posisinya ada di daerah terpencil pun, Jauh dari kota pun ya. Selama ada jaringan internet, bisa komunikasi lewat internet, Maka bisa juga ikut yang namanya bisnis trading online ini. Nah sekarang udah pernah dengar nih tentang forex, udah pernah dengar tentang Apa namanya, trading. Katanya trading bisa dapetin cuan, bisa dapetin profit. Saya mau nih, gimana ya? How to start? How to start? Gimana memulainya? Nah Bapak dan Ibu sekalian, di Java ini memang kita berikan edukasi ya. Supaya jangan Bapak dan Ibu hanya tahu iming-imingnya saja bahwa Oh trading ini menguntungkan, bla 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 gitu ya. Kita harus ada di step-stepnya nih ya. Step-stepnya itu mulai dengan apa? Mulai dengan pengetahuannya dulu. Bapak dan Ibu harus tahu dulu trading forexnya apa. Ya, apa aja produk-produknya. Ya, lalu mulai belajar. Abis belajar lewat praktek ya. Praktek ada akun demonya. Tadi Pak Amat Rifai udah coba ya Pak ya. Udah pernah coba maksudnya ya. Udah pernah coba pakai akun demo gratis. Tidak deposit, tidak bayar sama sekali. Jadi bisa mencoba dengan akun demo. Nanti kalau udah coba akun demo, udah mulai mengerti, baru start trading. Ya, oke itu namanya step-stepnya. Nah, sekarang kita lihat ya gimana tentang forex itu. Apa sih forex itu ya? Ini adalah mata uang dolar. Ya, kalau kita bicara forex memang uang itu dolar ya. Oke, Bapak dan Ibu sekalian. Ya, jadi kita lihat apa itu currency trading, apa itu forex trading. Sama saja ya. Oke. Nah, pelan-pelan ya. Apa itu currency trading? Currency itu kan mata uang ya. Trading itu ya perdagangan. Nah, perdagangan mata uang. Ya, gitu ya. Tapi perdagangan nilainya. Ya, kalau fisiknya itu kita datang ke money changer, nanti kita tuker, nanti ada selisihnya gitu ya. Atau kita ke money changer karena kita butuh uang, mata uang, karena kita mau pergi ke negara asing gitu ya. Kita mau pergi ke luar negeri. Kita mau liburan, kita mau ada pekerjaan di luar negeri, atau kita memang mau membayar. Misalnya kita habis import dari Jepang, ya kita bayar pakai mata uang yen, dan lain-lain. Kita perlu uang fisiknya ya. Oke. Jadi, sama seperti itu juga. Itu adalah konvensionalnya atau yang fisiknya. Kita mau cari cuan dari kenaikan, naik turunnya dolar misalnya. Misalnya gini. Saya punya uang 100 juta, saya beli dolar satu tahun yang lalu misalnya. Dolarnya 15 ribu. Sekarang udah denger-dengar dolar 16 ribu. Berarti kalau saya jual, saya dapat tuh 1000 rupiah per dolar. Ya kan? 1000 rupiah dikali 10 ribu dolar, udah berapa tuh? Ya kan? Kayak gitu ya. Itu yang fisiknya. Oke. Nah, kalau tradingnya, gimana kalau tradingnya? Kalau tradingnya, maka kita perdagangan nilainya, ya. Yaitu aktivitas tukar-menukar mata uang untuk mendapatkan keuntungan. Dari selisih harga beli dan selisih harga jual pada mata uang yang diperdagangkan. Mata uang, harga jual harus selalu lebih tinggi ya Bapak Ibu ya. Nah, ini dilakukan di mana ini? Dilakukannya di mana? Dimana saja. Tidak perlu tempat, misalnya money changer atau tidak perlu tempat di mana, lokasinya enggak ada. Tapi dilakukan di mana saja dengan menggunakan handphone atau komputer atau tab dan lain-lain. Jadi, ada aplikasinya dari handphone kita. Kita download aplikasinya, nanti kita misalnya buka akun dan lain-lain gitu ya. Nanti kita bisa melakukan transaksi semuanya dari handphone kita dengan genggaman tangan kita. Jadi, Bapak dan Ibu punya kesibukan. Misalnya, saya bekerja. Saya di ladang. Saya lagi usaha. Saya bisnis kecil-kecilan. Bisa dilakukan kapan saja dan di mana saja. Oke? Dan bisnis trading ini kita enggak perlu sewa tempat. Buat tempat gitu ya. Buat kayak kita usaha, kita perlu sewa tempat. Enggak, enggak perlu. Kita enggak perlu nyari pembeli atau penjual. Enggak perlu gitu ya. Itu semua ada pasarnya, marketnya. Jadi, kita nanti tinggal trading ya. Oke, saya pelan-pelan dulu ya. Ini karena memang Bapak dan Ibu ini di sini yang diundang ini memang pemula ya. Memang baru mau mengetahui tentang trading forex itu. Jadi, saya mencoba pelan-pelan. Nanti saya juga akan buka kesempatan untuk bertanya ya Bapak-Ibu sekalian. Boleh ketik di kolom chatnya itu atau nanti bertanya langsung. Oke. Nah, enak ya. Nah, trading forex ini dunia ya Bapak-Ibu ya. Bukan di Indonesia saja ya. Jadi, ini dunia ini. Ini global. Global ya. Jadi, ini global market nih. Atau pasar global. Dan pasar global ini berarti waktu perdagangannya ini 24 jam dan tidak tutup. Ya, tutupnya paling 1 jam dari jam 3 pagi ke jam 4 pagi itu peralihan buka lagi. Nah, keuntungannya gimana nih? Jadi, kalau Bapak dan Ibu sibuk ya di hari kerja, hari biasa, malam bisa trading. Atau lagi ada bisnis yang dijalankan, nggak sempat nih ya. Kalau cuma dari pagi sampai sore, ini bisa dilakukan di rumah pada saat malam hari juga bisa. Oke. Jadi, ini dimulai dari market Sydney, Tokyo, London, sampai Amerika. Jadi, jalan terus ya. Oke. Oke. Mungkin Bapak dan Ibu perlu perbandingan ya. Mungkin perlu perbandingan nih. Mungkin ada yang masih bingung. Apa sih yang diperdagangkan gitu ya. Kan nggak ada fisiknya gitu ya. Ini gimana ini? Ini wujudnya gitu. Saya coba bandingkan ya dengan money changer nih. Money changer kan jelas ada fisiknya. Bapak dan Ibu bawa uang. Apakah itu uang rupiah atau uang dolar nanti ditukerin gitu ya. Ini contoh misalnya. Misalnya nih Pak Rifai deh. Pak Rifai. Ya. Nanti saya ambil contohnya ya Pak ya untuk di sini. Contoh kursus. USD, IDR, kursus rupiah, dolar terhadap rupiah. Contoh tanggal 1 Mei kita lihat. Ini kalau kita beli, kita yang beli itu harganya 14.200. Kalau kita jual ke money changer harganya 14.100. Misalnya Bapak Ahmad Rifai mempunyai uang misalnya hasil usaha kali ya atau ada warisan kali gitu ya. Ada uang misalnya 142 juta di tangan rupiah nih. Terus Bapak lihat nih. Wah dolar sekarang 14.200 ya. Satu dolarnya. Kan mungkin denger-dengar dolar tuh kalau makin lama, lama, jangka panjang tuh bisa untung karena nilainya naik. Mungkin begitu ya. Jadi Bapak Ahmad Rifai uang 142 jutanya datang ke money changer. Saya mau tuker dolar dong berapa. Karena 1 dolarnya 14.200. Jadi dituker. Jadi dapet 10.000 USD. Harganya berarti 142 juta rupiah. Oke ini 1 Mei 2021. Kemudian 27 Juli 2021 sekitar hampir mau 3 bulan ya. Harga dolarnya naik. Harga dolarnya naik nih. Dari 14.200 naik jadi 14.800. Ahmad Rifai, untung apa buntung nih Pak? Kalau naik dolarnya. Boleh buka kameranya, mikrofonnya Pak. Kalau dolarnya naik, Bapak kan udah beli nih di 14.200. Ini berarti Bapak untung atau buntung nih. Boleh buka aja mikrofonnya gak apa-apa. Biar seru. Itu tanda mikrofonnya di klik ya. Jadi bisa ngomong. Yang ada tanda kayak mikrofon. Nah itu. Mikrofonnya Bapak kan tanda merah dicoret tuh. Nah di klik aja biar dia bisa ngomong. Atau tulis di chat juga boleh ya Pak? Nah ini udah. Gimana Pak? Untung lah Pak. Untung lah Pak. Untung ya? Untung lah. Oke oke oke. Jadi beli fisik bisa tuh Pak ya? Ya ini saya lagi mencoba mengilustrasikannya. Ya ya. Supaya nanti pas lagi trading ada gambarannya gitu ya Pak ya. Kan kalau beli fisik juga saat ini ke money change-nya kan masih ada juga bisa kan? Sama di bank-bank biasa juga kan menyediakan ya. Kalau kita langsung gitu langsung ke bank gitu ke money. Betul money change-nya atau di banknya juga tersedia ya. Nah ini aktivitas fisik ya. Oke? Oke ya. Baik. Ini saya mute lagi Bapak ya. Nah jadi Bapak dan Ibu tadi ilustrasinya Pak Ampat Rifai. Ya tanggal 1 Mei beli dolar. Terus dolarnya naik dalam waktu 2 bulan. Coba kita hitung ya. Nah kurs jualnya menjadi 14.800 dari 14.200. Selisihnya berapa tuh? Selisihnya 600 rupiah per dolarnya. Sementara Pak Ampat Rifai punya 10.000 dolar. Dikali aja tuh ya. 600 rupiah dikali 10.000. Sama dengan berapa untungnya Pak Ampat Rifai? 6 juta. 6 juta dalam waktu hampir 3 bulan. Tapi punya modal harus 142 juta. Ya kan? Emang sih gak ngapa-ngapain. Ya kan? Gak ngapa-ngapain juga. Gak berat. Gak kerja gitu. Ya. Jadi transaksi tukar atau jual beli mata uang ini real. Ya. Dan nyata. Dan memang ada gitu ya. Oke. Itu contoh ya Bapak Ibu ya. Jadi memang bisa dilakukan ya. Yang namanya transaksi mata uang. Atau disini ada juga gold. Kita lihat gold. Siapa yang tidak tahu gold atau emas ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Ini tadi kalau fisik. Ya fisik. Itu ada sekitar untungnya 6 juta atau 4% selama 2 bulan. Nah sekarang jual beli dolar itu juga bisa online. Nah sekarang ada juga gold ya. Gold itu bisa juga fisik beli di antam atau beli di pegadaian. Bisa juga trading. Ya. Contoh nih. Ya. Ini ada contohnya ya. Nah kalau forex yang namanya dan gold trading ini. Ini saya skip aja ya. Karena contohnya mirip dengan yang tadi ya. Beli emas fisik. Kalau naik harganya kita jual. Nah kalau trading itu seperti apa Bapak Ibu sekalian. Jadi forex gold trading ya. Forex itu falas ya. Dan kalau kita trading modalnya lebih kecil. Kenapa modalnya lebih kecil? Karena memang dari perusahaan Pialang itu. Ya. Dan aturan dari Bapak Ibu, Bursa Berjangka Jakarta legal ya. Itu memang boleh memulai transaksi dari 2 juta rupiah. Gitu ya. Nah sementara kalau untuk fisik kita mesti punya uang puluhan juta. Gitu ya. Nah modal 5 juta rupiah kita bisa mendapatkan juga keuntungan dari selisih naik turunnya harga. Oke. Nah demikian juga dengan gold nih Bapak Ibu sekalian. Punya modal 5 juta. Kita bisa transaksinya per hari. Bahkan transaksinya nggak hitungan hari. Transaksi lebih pendek lagi. Hitungan jam. Hitungan menit. Kenapa bisa begitu? Harganya bergeraknya naik turunnya tuh cepat. Gitu ya. Nggak datar. Kalau datar kita susah. Nyari untungnya. Naik turunnya. Tapi kalau di trading. Harian itu harganya naik turunnya tuh cepat. Sehingga kita bisa ambil. Manfaatin tuh naik turunnya. Untuk kita dapetin profit dalam waktu yang lebih singkat. Gitu ya. Bedanya dengan trading adalah modal lebih kecil. Waktu lebih singkat. Keuntungan lebih cepat. Gitu ya. Jadi pertama. Modal lebih kecil. Start from 2 juta. 5 juta. Gitu ya. Dan ini bukan berarti 5 jutanya ini. Apa namanya. Ditradingkan semua. Nggak gitu ya. Modal awalnya saja 5 juta. Nanti tradingnya bagaimana? Tradingnya itu nanti ada yang namanya. Ada yang namanya hitungannya modal trading. Margin. Itu mungkin sekitar 50 dolar atau 500 ribu. Jadi tidak semuanya ditradingkan. Gitu ya Bapak Ibu ya. Oke. Ini. Kita pelan-pelan ini ya. Nah. Ini yang mantepnya ini ya Bapak dan Ibu sekalian. Bahwa di trading. Ya. Trading forex. emas, saham, kripto, dan lain-lain yang namanya trading ya. Itu pasarnya liquid. Artinya apa? Lutuh liquid. Pergerakan harganya itu cepat ya. Sehingga kita bisa beli dan jual. Dapat langsung ada harganya gitu ya. Terus arahnya dua arah nih Bapak Ibu sekalian. Beda dengan kalau kita saham. Saham dan kripto itu kita tidak dua arah. Tapi hanya kita mengharapkan harga naik saja. Saham kita hanya berharap harga naik. Kripto juga berharap harga naik. Tapi kalau forex dan emas itu kita dua arah. Dua arah maksudnya bagaimana? Dua arah itu maksudnya. Kalau hargan kita lihat di grafik. Nanti ada di grafik ya. Kita lihat di handphone atau di komputer. Harga mau naik. Indikasi mau naik. Prediksi mau naik. Kita bisa klik beli atau buy. Nah begitu sudah naik. Dari di atasnya harga beli kita. Sudah selisih keuntungan. Terus kalau misalnya harga sudah naik tinggi. Mungkin sudah berapa lama naik. Kita lihat dari grafik. Ini harga menurut analisa. Mau turun gitu kan. Atau baca-baca berita analisa mau turun. Klik harga sell. Atau jual dari atas kan. Begitu harga turun di bawah harga sell kita. Sudah mulai selisih keuntungan. Beda dengan saham ya. Kalau saham itu. Kita dari awalnya itu. Kita hanya beli saja. Beli. Harga beli saham 500. Kalau harga sekarang 400 kita rugi. Kita hanya bisa menunggu harga naik di atas 500. Mungkin sebulan. Mungkin dua bulan. Demikian juga kripto. Kalau kripto kita belinya. Harga di bawah harga. Misalnya sekarang harganya turun di bawah harga beli kita. Kita lagi rugi. Tidak bisa kita jual. Kita rugi. Gitu ya. Oke. Jadi liquid itu berapapun harga. Itu ada tersedia di aplikasi di platformnya. Jadi kita tidak perlu cari pembeli. Saya mau jual. Saya tidak perlu cari pembeli. Tidak perlu cari penjual. Tidak perlu. Itu harganya ada di market. Global ini ya. Oke. Bapak-Ibu sekalian. Jadi dia kalau harga kita indikasi mau naik. Kita bisa klik open buy atau kliknya beli. Harga mau turun. Kliknya sell atau jual. Gitu ya. Inilah keuntungan kalau trading. Beda dengan fisik ya. Oke. Kita lihat lagi. Nah. Bapak-Ibu sekalian. Sebelum memulai trading. Sebelum memulai trading atau real. Atau memulai misalnya store dana, depo gitu ya. Maka harus mulai dengan demo dulu ya. Demo itu artinya belajar. Nah ini contoh ya. Ini adalah grafiknya ya. Ini dari laptop. Kalau di handphone tampilannya menyesuaikan dengan tampilan di handphone ya. Ada aplikasinya. Namanya itu MetaTrader 5. Nanti cari di playstore MetaTrader 5. Klik aja. Download aja. Nanti akan dapetin yang namanya akun demo itu dari mana. Nanti kalau Bapak-Ibu daftar di Java ya. Daftar nanti dikasih akun demo lewat email Bapak-Ibu ya. Nanti dicoba dimasukin akun demonya. Oke. Nah lanjut lagi. Oke. Ya ini tampilan ya. Tampilan di laptop ya. MetaTrader 5. MetaTrader 5 PT Java Global Future adalah perusahaan pialang atau broker yang pertama menggunakan MetaTrader 5 di Indonesia. Oke. Nah. Ini saya tunjukin kepada Bapak-Ibu ya. Nah ini perusahaannya namanya Java Global Futures ya. Namanya Java Global Futures. Ini ada apa namanya legalitasnya lengkap. Legalitasnya lengkap ya. Nah ini perdagangan trading ini. Ini diatur oleh Departemen Perdagangan. Ya ada namanya Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi atau Baporti. Lalu ada nama penyelenggaranya yaitu namanya Bursa Berjangka. Ya. Ada yang mengawasi namanya ada Badan Keliring Berjangka. Gitu ya. Nah ini pialang berjangka. Ini namanya PT Java adalah pialang berjangka. Jadi ini semuanya legal. Ada pengawasannya. Diatur undang-undang dan diatur oleh badan-badan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Ya Bapak-Ibu sekalian ini trading ini legal ya. Resmi dan aman. Nah. Jadi kalau Bapak dan Ibu nanti mau coba mulai trading Forex ya. Misalnya buka akun di mana Pak? Saya mau buka akun di mana? Nah yaitu di PT Java Global Futures. Anggota PT Bursa Berjangka Jakarta. Ya. Diawasi oleh Bapak-Pti. Lihat ini semuanya sesuai dengan regulasinya ya. Oke. Kenapa aman Bapak dan Ibu? Karena aman itu adalah ketika Bapak-Ibu tradingnya di broker resmi. Yang kedua, semua dilakukan oleh Bapak dan Ibu sendiri. Tidak dilakukan oleh orang lain. Karena passwordnya, password untuk masuk ke metatradernya itu hanya dikirimkan ke email Bapak dan Ibu. Enggak dikirimkan ke orang lain. Jadi aman. Yang nanti yang beli dan jual, yang sell, dan jual, yang narik dana itu semuanya adalah Bapak dan Ibu sendiri. Ya. Tidak mungkin misalnya, wah saya profit, saya cuan nih. Nanti ditarik sama orang lain. Tidak mungkin. Ya. Hanya bisa ditarik, di withdrawal ke rekening yang didaftarkan oleh nasabah. Tidak bisa ke rekening istri gitu ya. Tidak bisa ke rekening orang tua, rekening suami. Tidak bisa. Misalnya gimmick gini, ayo masuk sekarang, nanti dapat bonus. Ayo masuk semua ke Java, nanti dapat merchandise, dan lain-lain. Enggak ada ya. Jadi kita ini semua, apa namanya, transparan ya Bapak dan Ibu. Nanti profit atau lossnya itu berdasarkan trading. Enggak ada dari hal-hal yang lain ya. Jadi aman ya. Oke. Jadi Java tidak ada gimmick-gimmick kepada calon-calon nasabahnya. Oke. Nah ini adalah layanan untuk calon nasabah ya. Ada layanan yang edukasi-edukasi ya. Nanti Bapak dan Ibu diajak ikut live market, trading seminar, atau webinar yang gratis sampai semuanya mendapatkan edukasi ya. Oke. Kita lihat lagi. Nah ini saya cepetin aja. Namanya juga kan Bapak Ibu pemula nih ya. Pengen dengar tentang trading tentunya yang kita sampaikan ini tentang keamanan dana. Transparansi, aturannya, legalitasnya gitu ya. Jangan langsung misalnya, wah cuan-cuannya berapa, tapi tau-taunya Bapak Ibu nggak tahu nih trading di mana gitu kan. Oke. Aman ya Bapak Ibu ada yang mau tanya nggak? Kita baru sampai segini nih. Ada yang mau tanya? Silahkan kalau ada yang mau nanya. Ini baru tentang kulit-kulit, tadi tentang tradingnya masih kulit. Lalu tentang broker ya. Tentang regulasi. Ada yang mau nanya boleh silahkan buka aja kameranya biar langsung aja ngobrol. Silahkan Bapak Ibu. Silahkan Bapak Ibu. Saya mau bertanya Pak. Ayo silahkan Bapak. Itu kalau untuk uang dolar aplikasinya apa Pak? Maksudnya bagaimana? Buat uang masuk ke kita transaksinya. Buat uang masuknya itu dihitung dari rupiah Pak. Jadi ada aturannya di regulasinya. Jadi setor dananya tetap rupiah. Nanti akunnya kan akun. Kecuali Bapak punya nama. Misalnya di BCA punya namanya rekening dolar. Gitu ya. Nanti Bapak bisa setor 100 dolar misalnya. Atau 200 dolar. Tapi kalau pakai akun rupiah yang ada sekarang. Pakai bank sekarang misalnya. Iya banknya adanya rupiah dong Pak. Iya. Jadi misalnya gini Pak. Jadi namanya kursnya itu sudah dipatok. Kurs untuk dolar sekarang ini untuk transfer dana. Atau nanti untuk penarikan dana. Misalnya gini. Dolar kan sekarang 16 ribu sekian. Tapi ada harga yang namanya dipatok misalnya 10 ribu. Jadi Bapak bisa setor 200 dolar dikali 10 ribu 2 juta. Gitu ya. Terus nanti kalau untung gimana Pak. Untung saya untungnya 100 dolar. Itungannya gimana. Ya berarti sesuai dengan waktu Bapak masuk yang pilih itu. 100 dolar kali 10 ribu 1 juta. Gitu Pak ya. Oke. Iya. Masanya dia kemarin saya tes di aplikasi demo. Itu kan uang-uang dolar. Kok saya nggak bisa tarik gitu. Maksudnya uang untuk tarik ke rupiahnya. Cairannya ke arah mana gitu Pak. Maksudnya Pak. Biar masuk ke rekening gitu. Oh. Kemarin coba akun demo platform apa Pak. Iya yang biasa. Maksudnya udah coba akun demo Jawa. Bukan. Yang lain. Yang lain. Kalau demo nggak bisa ditarik. Iya. Saya ngerti ya. Maksudnya. Maksudnya. Ini kan asli nih. Ini kan asli. Ini kan asli. Terus cara penarikannya gimana Pak. Kalau dari sana kan kita tukar dolar. Dolar kan. Iya. Tukar dolar kan. Betul. Tapi Bapak itu jangan. Jangan. Jangan ini ya. Jangan salah. Kalau misalnya Bapak lihat di internet. Itu kan ada juga banyak broker-broker dari luar negeri ya. Itu broker dari luar negeri itu nggak ada payung hukumnya di Indonesia. Nggak ada kantornya. Jadi Bapak yang resmi-resmi saja. Nah kalau di sini. Misalnya Bapak mau withdrawal di PT Java Global itu. Withdrawal dananya itu 24 jam. 24 jam itu maksudnya. Bukannya saya klik sekarang. Di transportnya besok. Bukan. Bapak mau withdrawalnya tengah malam. Itu bisa. Dan itu Bapak nggak perlu telepon nih ke Jakarta. Halo PT Java Global Future. Saya mau. WD butuh dana. Nggak. Semua ada di handphone ya. Oh berarti maksudnya rupiah apa ya? Bukan enggak dolar ya. Maksudnya rupiah tetap ya. Nanti masuknya ke rekening Bapak yang waktu Bapak ada daftarkan. Maksudnya ke rekening BCA Bapak misalnya gitu ya. Tapi uangnya rupiah ya masuknya. Rupiah. Karena dihitungnya dari waktu Bapak milih nanti kursnya itu ada 10 ribu, ada pilihan 12 ribu, atau yang floating. Ya ya. Saya pikir masuknya dolar Pak ke rekening saya Pak. Jadi saya bingung untuk nyairin ke ininya. Kalau rupiahnya kan. Oh tetap rupiah Pak. Rupiah. Jadi Bapak dan Ibu yang lainnya juga mungkin ada pertanyaan yang sama dengan Pak Ripai. Ya jadi ada dua pilihan rekening rupiah dan rekening dolar. Kalau rekening dolar ya berarti Bapak dan Ibu misalnya transportnya besok. Nanti dilihat dulu kurs besok berapa gitu kan. Nanti pas lagi mau ada penarikan dana hari dua minggu lagi misalnya dihitung lagi kurs dua minggu lagi tuh berapa. Nanti dicocokin gitu ya. Saya pikir saya download lagi kalau ya aplikasi untuk dolar. Oh iya. Tapi sedikit-sedikit udah mengerti ya Pak Amat Ripai ya. Ya ngerti-ngerti Pak. Udah pernah demo ya. Ya ya udah pernah saya tes. Oh udah pernah saya tes. Oke nanti gini aja Bapak ya. Bapak coba download aplikasi MetaTrader 5 Java ya. Oh di Meta. MetaTrader 5 Java Global. Itu untuk apa Pak? Untuk apa Pak? Untuk jadi kan ini Bapak misalnya Bapak udah punya download MetaTrader di handphone. Ya. Itu kan bisa-bisa untuk broker mana aja ya namanya MetaTrader. Nah tapi kan Bapak belum punya akun Java kan. Bro belum ada. Bapak nanti bisa juga. Baru jam aja ini. Baru jam aja ini. Oh iya nanti yang ngajak Bapak kesini mungkin nanti bisa kirim linknya untuk buka akun demo gitu ya. Oh gitu. Nanti Bapak klik nanti bisa dapetin akun demo. Nanti Bapak isi data nanti bisa akun demo-nya nanti login di MetaTrader-nya ya. Oke. Nah Bapak dan Ibu sekalian untuk trading itu ya memang mudah ya. Mudah karena apa? Kan ini kayak kita nih judulnya adalah bagaimana cara meraih cuan di market forex ya. Atau di trading. Cara cuannya adalah dengan melakukan trading Bapak dan Ibu sekalian ya. Trading itu kita pakai aplikasi. Misalnya kita pilih nih ya. Saya mau tradingnya hari ini. Trading tentang forex atau tentang emas dan lain-lain. Kita pilih produknya. Nanti kita tinggal buy dan sell. Tapi tidak semudah itu ya. Untuk buy dan sell. Untuk beli dan jual itu kan ada dasarnya. Ya kan? Dasarnya apa? Saya mau beli euro. Dasarnya apa? Saya beli yen. Oh, euronya menguat. Oh, yennya menguat. Atau saya mau beli emas karena yennya lagi menguat. Trendnya gitu ya. Itu berdasarkan ada analisanya. Ada fundamentalnya. Berita-berita ekonominya. Dan ada juga teknikalnya. Ya. Baca berita. Baca candle. Baca grafik. Dan lain-lain. Tapi Bapak dan Ibu yang baru nih. Jangan langsung. Waduh pusing. Segala analisa. Baca berita. Saya nggak punya kemampuan. Atau saya nggak sempat. Saya nggak sempat analisa dan lain-lain. Tenang saja. Java Global Futures ini memberikan support analisa-analisa. Ya. Memberikan support market-market update pagi sesi Asia Eropa sama malam sesi Amerika. Dan ada yang namanya signal. Sudah tahu signal Bapak dan Ibu sekalian? Ada yang tahu signal? Signal itu adalah arahan atau rekomendasi untuk trading. Misalnya rekomendasi itu dikirim di mana? Ada di WhatsApp. Ada juga di Telegram. Nanti bisa dilihat. Misalnya buy euro atau buy gold. Nanti bisa dicoba di MetaTrader. Bisa dicoba juga di akun demo. Misalnya Pak Amat Ripai udah join nih. Ya kan? Ini ada besok nih misalnya. Wah besok ada signal. Cobain Pak di akun demonya. Wih mantep nih. Dapet profit gitu ya kan? Nah seperti itu ya Bapak Ibu. Demikan juga. Kalau akun realnya. Kalau demo kan tidak bisa diapapain. Hanya untuk mencoba-coba. Tapi kalau udah real. Udah buka deposit. Itu profitnya bisa di withdrawal. Tenang. Tidak akan withdrawal ke rekening yang mana orang lain. Tidak mungkin ya. Hanya bisa ke rekening yang didaftarkan oleh nasabah saja. Oke Bapak dan Ibu sekalian. Nah. Ini adalah tentang pembelajaran sedikit tentang support resistance. Tentang technical ya. Kita tidak bahas di sini. Ini akan dibahas di pertemuan-pertemuan setiap Jumat itu ada tema-temanya ya. Pokoknya ini webinar gratis untuk pemula. Bapak dan Ibu akan diajarin. Ya. Juga di YouTube channel Java Global Futures. Tersedia materi-materi edukasi yang lengkap. Nah ini ada risk managementnya. Membatasi risiko. Membatasi loss. Ya. Membatasi loss. Ada loss. Ada kemungkinan loss. Ada ya. Terus ada juga hak-hak nasabah itu seperti apa. Itu ada semuanya diatur oleh Bapak dan Ibu sekalian ya. Terus cara untuk open accountnya bagaimana ini semua nanti bisa ditanyakan kepada marketing-marketing dari Java Global Futures yang menghubungi Bapak dan Ibu sekalian. Oke. Nah ini saya mau tunjukin untuk MetaTrader-nya ya di laptop ya. Oke. Saya akan coba MetaTrader-nya. Oke Bapak dan Ibu sekalian ini adalah tampilan MetaTrader di laptop. Ya di laptop. Beda dengan di handphone. Kalau di handphone kan menyesuaikan dengan tampilan handphone ya. Lebih kecil. Menu-menunya juga lebih sederhana kalau di handphone. Nah kalau di laptop atau di komputer tentunya layarnya lebih besar untuk membaca pergerakan teknikalnya. Jadi kita bisa melihat ada ini ada candle-candlenya. Ini Bapak dan Ibu sekalian. Contoh ini adalah harga emas lagi turun ya dalam waktu singkat. Ini hitungan jam. Kalau garisnya tinggi turun ya? Kenapa Pak? Ya kalau garisnya tinggi turun berarti dia ya Pak. Kalau garisnya apa? Kalau garisnya tinggi turun dia. Bukan garis, ini candle ini ya. Candle stick. Ini lagi turun. Nah ini turun nih Pak. Dalam waktu ini 1 jam, 1 jam. Jadi nah ini karena ini turun. Kalau kita hitung ya. Tadi dari jam sekitar jam 12-an ini atau jam 11 ini. Kesini ke jam sekarang sudah sekitar 5 jaman. Turun sekitar 470 atau 80 pips. 480 pips kalau tradingnya 0,1 lot itu sama dengan 480 dolar. 4 juta rupiah. Tapi kita nggak perlu tradingkan sepanjang itu ya. Kalau model kita kecil biasanya tradingnya cari cuannya juga targetnya nggak usah besar-besar. Ya kan? Ya Bapak dan Ibu. Emang berapa sih hitungan profitnya? Gitu ya. Mungkin ada yang nanya. Hitungan profitnya gimana? Nah ini contoh nih ya. Contoh. Misalnya Bapak dan Ibu. Ini ada tinggal klik ya. Kalau di laptop tinggal. Ini ada new order tinggal klik nih. Nah klik ya. Misalnya ini dipilih nih. Ini pilih gold. Ini ada gold. Berarti yang ditradingkan ini gold. Nah ini tinggal klik buy atau sell. Ya kalau misalnya harga sekarang. Di 2337 mau sell tinggal klik sell. Ya. Terus pasang target profitnya. Kalau sell berarti turun kan. Target profitnya di bawahnya ini. Misalnya 2335 misalnya gitu ya. Terus pasang stop loss. Jangan lupa 2341 misalnya. Ini contoh aja ya. Kita klik. Nah ini contoh ya. Sebagai contoh saja. Ini contoh aja ya Bapak Ibu ya. Nah contoh seperti itu. Jadi kalau harga turun ke bawah. Karena kan kita sell. Jadi kalau harga turun. Turun. Di bawah harga sell kita. Itulah udah mulai selisih profit. Contoh kayak gitu ya. Nah ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kita tinggal klik buy dan sell. Tapi harus dengan ada analisa. Tapi kalau masih pemula kan. Mungkin masih bingung dengan analisa sendiri. Masih belum yakin dengan analisa sendiri. Maka bisa dibantu dengan. Ada yang namanya rekomendasi signal. Ada yang namanya apa lagi. Ada di grup signal ya. Bapak dan Ibu bisa ikutin. Ada arahannya. Berapa risknya. Berapa targetnya. Dan lain. Gitu. Ya. Jadi Bapak dan Ibu jangan lupa. Di download dulu. MetaTradernya. Oke. Apakah semuanya sudah punya MetaTrader? Pak Asep udah punya MetaTrader 5 Pak. Atau di laptopnya. Atau di handphonenya. Siapa yang udah punya. Nanti mungkin teman-teman dari Java akan kirimkan ya. Linknya untuk download ya. Oke. Ini kita udah 50 menit nih ya. Udah mulai mungkin udah 45 menit ya. Ada yang mau bertanya silahkan Bapak Ibu sekalian. Silahkan. Siapa yang mau bertanya. Silahkan. Ada yang mau tanya misalnya Pak modalnya berapa gitu ya. Modalnya itu start from 200 dolar. 200 dolarnya itu jangan dihitung dolar sekarang itu 16 ribu. Berarti 3 jutaan. Enggak ya. Kita kan biasanya patokannya dolarnya 10 ribu. Ya. Kita udah dipatok dolarnya. Kurs tetapnya 10 ribu. Jadi 10 ribu dikali 200 itu 2 juta. 2 juta itu bukan berarti modalnya semua 2 juta ditrading. Itu ada namanya lot ya. Lot itu satuan untuk trading. Lot yang paling kecil 0,1. 0,1. Nanti bukan berarti 2 juta nya sekali trading. Apa namanya. Wah kalau saya loss langsung hilang. Bukan. Itu tergantung berapa pergerakan poinnya. Ya Bapak Ibu ya. Makanya kita bisa membatasi resikonya. Misalnya saya. Kalau saya salah posisi. Misalnya saya beli. Tapi ternyata harga malah turun. Saya batasi resikonya 40 dolar. Gitu ya. Dari modal kita 200 misalnya. Tapi kalau modalnya makin besar. 500. 100 ribu. Kita bisa. Lebih enak ya. Karena. Pergerakannya. Kibatnya punya modal yang lebih besar. Lebih kuat. Jadi kalau harga naik turun. Yang lebih lebar. Paling enggak kita punya ketahanan dana yang lebih banyak. Gitu ya. Oke. Pak Asep Sebianto. Gimana Pak? Menyimak Pak. Bukanya mikrofonnya enggak apa-apa. Biasa rupa. Pak Syukron. Gimana Pak Syukron. Pak Rafli. Ya Pak. Saya mau nanya. Itu. Stop Lossnya itu memang dari. Wih. Itu udah ketika. Udah punya akun. Atau belum. Gimana Pak. Stop Lossnya kenapa? Stop Loss. Ketika ingin. Membeli. Itu kan ada batasan. Kita bisa memilih. Memakai batasan. Agar tidak. Terlalu. Rugi gitu. Iya. Stop. Kalau salah stop Loss. Nah itu. Stop Lossnya itu. Ada ketika. memakai akun asli. Atau akun demo. Bapak udah punya platform MetaTrader 5 aja Pak? Tidak. Saya sudah lama sih. Oh udah. Udah download. Bisa kok Pak. Demo bisa kok untuk pasang stop Loss. Cuman pasang stop Loss memang. Karena kan. Kita pasang itu jarangnya minimal 10 pips ya. Iya. 10 pips dari waktu harga Bapak open posisinya. Misalnya buy. Harga stop Loss di bawahnya berarti 10 pips. Kalau sell berarti harga stop Loss di atasnya 10 pips minimal. Tapi jangan pasang stop Loss sangat dekat. Nanti pergerakan harga naik turun ke colek stop Loss duluan. Gitu. Oke oke oke. Oke. Pak Soherman. Bagaimana Pak Soherman? Ada yang mau ditanyakan Pak Soherman? Yo siapa lagi? Pak Sabir. Ada yang mau ditanyakan Pak? Mengenai. Ini masih perkenalan tentang Prorex nih Pak. Masih banyak lagi yang Java akan edukasi ya. Analisa-analisa. Cara membaca grafik ya. Cara membaca arah tren. Ada peluang di sesi apa gitu ya. Supaya nanti Bapak dan Ibu sendiri bisa trading sendiri ya. Tidak tergantung signal atau tidak tergantung orang lain juga bisa. Karena trading mau di sesi apa aja boleh Pak. Mau Bapak Ibu lagi nggak bisa tidur malem-malem. Itu justru sesi Amerika lebih. Pergerakannya lebih kencang Pak. Oke. Pak Bilal gimana? Ada yang mau ditanyakan Pak? Pak Jeky Chen? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Ini kita udah hampir satu jam nih ya. Mungkin ada yang mungkin. Saya paham ya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang sambil mungkin di kantor mungkin ya. Sambil kerja. Tapi pengen ikut juga webinarnya. Jadi mungkin hanya bisa mendengarkan. Tidak bisa buka mikrofonnya. Nggak apa-apa. Saya paham juga ya. Tapi Bapak dan Ibu sudah menunjukkan ya. Menunjukkan minat nih mau belajar tentang Forex. Jadi Bapak dan Ibu bisa buka YouTube channel Java Global Futures. Banyak sekali edukasi-edukasi tentang Forex ini. Bagaimana nih host? Sudah mau jam 5? Saya serahkan kepada host. Oh iya. Bapak dan Ibu sekalian. Mumpung kita baru mulai awal Juni ya. Jadi Bapak dan Ibu sekalian bisa memulai Juni ini dengan langkah trading Forex atau Gold. Dengan serius. Dengan serius artinya apa? Mau mulai dengan akun demo. Memulai dengan mempelajari edukasi ya. Nanti minggu depan Bapak dan Ibu bisa start trading ya. Kalau belum bisa analisa sendiri ada signal-signal dari analis Java Global Futures. Oke Bapak dan Ibu sekalian. Jadi yang minat ya langsung aja hubungin rekan-rekan dari Java Global Futures yang mengundang Bapak dan Ibu sekalian ya. Ini momentum ya. Golden moment buat Bapak dan Ibu sekalian bahwa hari-hari ini memang jamannya bisnis online. Jamannya trading online. Apa-apa online dan punya handphone bisa digunakan buat cari cuan. Oke? Oke silahkan Mbak Bella. Silahkan kepada Mbak Bella ya. Oke oke. Kalau udah nggak ada pertanyaan lagi, kita tutup webinar hari ini ya Pak Sandy. Oke terima kasih Pak Sandy hari ini udah menjelaskan materi webinar tentang gimana cara dapetin keuntungan dari trading Forex. Dan terima kasih juga Bapak Ibu yang udah hadir dan bertanya di webinar hari ini. Gimana nih udah mulai ngerti ya tentang trading Forex dan peluang-peluang keuntungannya yang tadi udah digelasin? Kalau Bapak Ibu masih ada pertanyaan dapat menghubungi tim kami dari Java Global Futures. Nah untuk Bapak Ibu yang belum join di Java, belum trading, yuk join sekarang di Java Global Futures, broker legal dan terpercaya untuk mendapatkan edukasi Forex seperti webinar formula hari ini. Dan kita juga ada event lain seperti live trading gold setiap hari Senin, Rabu dan Kamis jam setengah tiga siang. Dan live trading sesi Amerika setiap hari Selasa jam delapan malam. Jadi buat yang mau mulai trading, yang udah trading, kita bisa trading bareng analis supaya dapetin analisa-analisa langsung. Jadi kita langsung join aja live trading di Java. Nah untuk Bapak Ibu yang udah join juga ada support ya seperti private coaching, layanan support market update dan sinyal trading setiap hari. Kalau masih ada yang mau belajar, Bapak Ibu melalui media sosial kami bisa nonton video-video edukasi tentang trading di YouTube channel Java Global Futures mulai dari pemula sampai expert. Oke, terima kasih semuanya yang udah hadir di webinar hari ini. Sampai jumpa kembali di acara kita berikutnya. Salam Profit! Salam Profit! Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Selamat menikmati! Selamat menikmati!